Pucu Fingerdaun capek edition Pucu Fingerdaun kalo kalian capek Pucu Fingerdaun kalo kalian sedang capek Pucu Fingerdaun kalo kalian capek banget Pucu Fingerdaun kalo kalian capek Pucu Fingerdaun kalo kalian sedang capek banget Terima kasih telah menonton Siapa yang paling kangenan? Siapa yang paling sering marah? Siapa yang paling susah diajak jalan? Siapa yang paling cemburuan? Siapa yang udah ngebet nikah? Putri Delina dan Jeffrey Reksa tengah kasmaran karena sudah dua bulan resmi pacaran. Tapi hubungan keduanya sempat ramai disinggung soal beda agama. Rupanya, kisah cinta mereka juga sempat tidak direstui oleh ayah putri, Sule. Hal ini diungkap langsung oleh sahabat Sule Andre Taulani. Dia membongkar fakta kalau sang komedian sempat tidak merestui kisah cinta putri Delina dengan Jeffrey Reksa. Tapi setelah Andre memberikan nasihat, kini Sule pun sudah menerima Jeffrey Reksa. Begitupun dengan ibu Jeffrey yang senang soal hubungan Jeffrey dengan putri Delina. Berikut penjelasan lengkapnya, putri Delina mengakui dirinya bucin atau budak cinta pada sang kekasih, Jeffrey Reksa. Sejak memutuskan untuk berpacaran, menyebabkan memang semakin lengket dan membuat banyak penggemar dengan kemesraan yang mereka tampilkan, baik di Instagram maupun di TikTok. Namun kebahagiaan itu, sempat terusik dengan kabar beda agama. Jeffrey Reksa disebut-sebut keyakinan menganut yang berbeda dengan penyanyi yang juga akrab di Sapa Put Del itu. Meskipun sampai sekarang, kegagalan enggan mengingat kabar tersebut dan tetap terlihat mesra. Tapi ternyata, di awal hubungan mereka, ayah putri Delina, Sule sempat tidak merestui. Hal ini dibongkar langsung oleh sahabat Sule, Andre Taulani saat hadir ke program yang dipandunya bersama Raffi Ahmad, The Sultan SCTV. Andre mengungkap pengakuan yang bahkan Jeffrey Reksa sendiri belum mengetahuinya. Karena selama ini, Sule melupakan sikap dirinya yang tidak mempermasalahkan hubungan putrinya dengan Jeffrey. Bahkan Sule pernah mengunggah foto putri Delina dan Jeffrey Reksa di Instagramnya. Tapi kalian enggak ada yang tahu semua, baru sekarang gua bongkar. Dan mungkin Jeffrey juga enggak tahu. Sule tuh awalnya belum mau melakukan hubungan ini berdua. Ungkap Andre Taulani dikutip intip seleb dari konten di video.com yang diposting pada minggu, tanggal 1 November tahun 2020. Tidak disangka, putri Delina pun mengiakan pernyataan Andre Taulani tersebut. Andre juga mengungkapkan bahwa dirinya yang menyakinkan komedian bernama Asli N.T. Sutisna itu untuk memberikan restu pada putri dan selebgram asal Surabaya itu. Pasalnya, Andre melihat ketulusan Jeffrey Reksa yang datang dari jauh untuk putri Delina. Tapi gua yang meyakinkan dia, ini serius. Bukan enggak setuju maksudnya kurang, belum. Saya bilang sama Sule, le, lihat perjuangan Jeffrey, dia tulus dari kota Surabaya ke sini. Kemudian anaknya juga terlihat pancaran wajahnya tuh bercahaya. Insya Allah dapat memberikan cahaya juga untuk putri dan semuanya. Lanjut Andre. Sayangnya, baik putri Delina maupun Andre Taulani tidak secara gamblang mengungkap alasan Sule tidak merestui hubungan anak berlebihan dengan Jeffrey Reksa tersebut. Meski begitu, kini Sule sudah memberikan lampu hijau untuk jalinan cinta putri Delina dan Jeffrey Reksa. Hal ini senada dengan reaksi ibu Jeffrey pada putri. Dalam acara yang sama, Jeffrey Reksa mengatakan ibunya senang melihat dirinya untuk pertama kali memiliki pacar. Mama sih senang, terutama Jeffrey belum pernah punya, belum pernah punya cewek. Ini yang pertama, tandas Jeffrey. Walaupun terus disinggung soal perbedaan agama, tapi Jeffrey Reksa dan putri Delina tidak mempedulikan hal tersebut dan tetap sayang satu sama lain. Kini orang tua mereka, Sule dan ibu Jeffrey Reksa pun seakan sudah merestui hubungan anak berlebihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ibu mertua, ibu mertua, ibu mertua, ini aku, calon menantumu, pipipi picay yang mantu, picay yang mantu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!